bismillahirrohmanirrohim ya Allah ini aku bener-bener takut banget sih guys hai 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 welcome back to my YouTube channel guys kali ini aku akan share ke kalian gimana sih caranya kalau kalian itu mau naik kapal yang pertama adalah kalian harus download di handphone kalian namanya itu verizi yang kedua kalian isi data sesuai dengan arahan yang udah ada di verizi itu lalu disitu kalian pilih aja kalian naik apa seperti itu nanti akan muncul harga aku akan kasih eh datanya di atas harganya itu sekitar 190 ribuan itu satu mobil sedan dengan isi dua dewasa dan dua anak gitu lalu yang ketiga nanti kalian disuruh untuk melakukan pembayaran dan akan keluar barcode barcode itu kalian harus simpen guys nanti ketika kalian udah sampai di pelabuhan kalian langsung check-in dan minta boardingnya ke petugas loket yang sudah ada di pelabuhan itu kayak gitu guys jadi ini adalah situasi ketika kita udah masuk menunggu antrian kapal untuk masuk ke dalam kapalnya gitu kita kemarin sekitar 1 jam untuk antri masuk ke kapalnya karena waktu itu mungkin lagi banyak atau mungkin lagi sedikit kapal yang ada gitu ya jadi penuh tapi kendaraannya banyak itu jadi memang agak agak rame sih waktu kemarin itu terus akhirnya kita kebagian masuk ke dalam kapalnya guys kalau kapal ke Kilimanuk sih nggak terlalu besar kayak masuk ke kapal Lampung ya guys jadi mungkin muatannya kendaraan itu sekitar 30-an kendaraan nih Bismillahirrohmanirrohim ya Allah deg-degan bismillah 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 kita masuk ke dalam guys ini adalah suasananya kalau kalian masuk ke area parkir yang ada di kapal itu guys kita masuk ke dalam guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati